Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman ya jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jumlah Studio suasana agak panas ini jam 1 siang Oh ya di video kali ini saya mau menunjukkan penggunaan gulungan spool seperti ini temen jadi bisa dilihat di zoom mbak yu mbak kamera sini nah temen-temen kalau menggunakan mesinnya saya gunakan seperti ini ini mesin high speed apa itu merek Juki tipikal sanggong Yamata dan lain-lain ya kalau kebetulan saya punyanya brother ya andalan saya ini harusnya secara normal seperti ini kalau kita ceklek dia udah mau penuh ya dia sudah ceklek sendiri ya kalau dia jalan dan ceklek terkadang yang temen-temen memiliki ada beberapa kendala misalkan dia nggak mau muter tuh pertama kedua sekalipun ini bisa muter dia udah ngulung full tapi nggak mau berhenti atau ininya belum penuh belum sesuai kan udah ceklek duluan jadi apa penyebabnya saya mau jelaskan secara rinci semuanya ya mulai dari instalasinya sampai setting-settingannya Oke ikuti terus video ini sampai bubiar pertama saya akan coba lepas dulu temen-temen ininya bentar Hai 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 Nah Jadi alatnya seperti ini teman-teman Sudah saya lepas ya Nanti silahkan teman-teman bisa perhatikan Cara kerjanya itu sebenarnya sederhana Dia ada roda seperti ini Dia kalau ditempelkan ke bagian linden Ini kalau ingat jalan bergerak nih Nah dia itu harus nempel sama sini Kalau dia nempel Sebentar ini saya lepas Dia prinsipnya seperti ini Kalau kita tekan Kita harus tempelkan Jadi supaya dia ikut muter Seperti ini ya Oke Gulungan ini bisa muter Kalau ininya rodanya bisa muter juga Pertama-tama Cara masangnya ini Di mesin itu harus benar Terus bagaimana cara masangnya Jika teman-teman memasang baru Silahkan perhatikan Kalau yang sudah lama Boleh teman-teman lepas dulu Gak apa-apa Silahkan ikuti tutorialnya Kita posisikan Roda ini tepat di searah dengan ini Ya Kalau dilihat dari depan Dari sini Mbak Yu Lihatin Nah ini silahkan Roda dengan linden Jangan seperti ini ya Nah jangan seperti ini Harus pas seperti ini Oke Harus tepat seperti ini Kemudian kalau dilihat dari samping Dilihat dari samping seperti ini Jadi Usahakan pemasangan itu Pada saat Ini posisi di jekrek seperti ini ya Jangan posisi jekrek Posisi seperti ini Netral Jangan jauh dengan Posisi Linden Linden itu ini ya Saya bilang ini linden ya Nah harus mepet Sebisa mungkin mepet Nempel tapi jangan terlalu meken Jangan terlalu ini Jangan ini Nah seperti ini Soalnya kalau terlalu ini Takutnya dia Ganggu jalannya linden ini Jadi Pemasangannya seperti ini yang benar Sejajar dengan Tali Kemudian nempel sedikit Seperti ini Nah Silahkan teman-teman Sediakan tadi pakunya Biasanya ada dua ya Pergunakan paku yang ini Seperti ini Apa namun paku pengait ini Kita Tancapkan saja Di bagian kedua titik Jadi ini kan ada dua lubang Satu dua Kita tancapkan di tengah-tengah Sambil kita Posisikan kita atur Bentar Kita ketok dulu ya Saya Posisikan dulu Yang ini Ini cara masang Ini dulu Nanti belum settingannya ya Jadi Biar teman-teman bisa analisa Oh ternyata punya saya Salah gitu Kalau belum muter Nanti bisa diatur Di tengah ya Mosisinya ya Ini kan agak ini Nah dulu Saya Pasang dulu Kita paku di bagian tengah Ini tadi Stellanya itu Bawaannya dari Tukang mesinnya Kadang-kadang belum tentu benar Yang Apa namanya Tukang mesin kan dia bukan tukang jahit ya Jadi dia gak tahu kegunaannya Kadang-kadang Enggak Enggak Mengerasakan Seperti yang kita rasakan Nah Saya akan baut Silahkan teman-teman Boleh baut Pakai yang Obeng plus Atau minus Yang penting bisa membuat Baut ini Sampai mentok Jadi teman-teman harus punya Alat seperti ini ya Obeng Tukang palu Kalau tukang bangunan Sepokoi komplit Tukang jati Tata Kencengin dulu Tapi jangan dikencengin Terlalu apa Terlalu kenceng Ini ya cuman buat Sampai bawah aja Jadi Ininya harus bener dulu Masangnya Bentar Ini agak keras Kalau buat ibu-ibu Mungkin yang Gak kuat Tenaganya Bisa minta Bantuan suami ya Neuang waduh Coklah kuat Tapi kalau yang Wanita super Ya mungkin bisa Nah Kita sambil style Bisa maju mundur Kita posisikan ini dulu Nah ini kan masih agak longgar Oke Kita bisa kencangkan Permanenkan Jadi supaya Posisinya itu tepat Nah Jadi Intinya Saya tunjukkan Biar caranya Ini bisa muter dulu Kadang-kadang Teman-teman masalahnya Bukan cuman Gak bisa nyepul Ininya Gak bisa muter Oke Mesinnya dicalakan Saya dorong Dia bisa muter gak Cepat perhatikan Nah Dia bisa muter ya Bener Berarti normal Kalau udah Kira-kira Mepet Tapi gak bisa muter Kendalanya Ada lain lagi Kadang-kadang Teman-teman Boleh pakai minyak gemuk Nah Disini Dia itu Butuh Pelumasan juga Teman-teman Dia kan ada Namanya kayak mekanik gitu ya Nah teman-teman Boleh kasih minyak sedikit Kadang ada beberapa model Yang disini memang ada Khusus lubang minyaknya Di bagian sini tuh Coba tunjukkan Mbak Yu Nah kadang-kadang disini tuh ada lubang minyaknya Silahkan teman-teman bisa perhatikan Nah itu bisa dikasih minyak Ini biar Apa namanya Licin Nanti coba lagi Kalau belum Nah Mudah-mudahan bisa Nah Itu akan jemburat Nah Itu nanti Insya Allah Itu bisa Muter Jadi biar lancar Ininya Ya Jadi yang penting prinsipnya Ini harus neken Set Dicoba Biar muter Nah Seperti itu Jadi Mekaniknya biar bener dulu Posisinya juga Sudah bener Kemudian Langkah selanjutnya Kita akan coba Menyepul Bentar Saya cari Sepulnya Yang tadi Mana punya saya Kok hilang Oke Ini saya Ini saya ada 10 kosong Teman-teman Belum Belum gak kosong Ada isinya Tapi dikit Saya akan tunjukkan Seperti ini Kadang-kadang teman-teman Punya Saya contohkan Seperti ini Nah ini saya contohkan Dia itu Blong Oke Kalau Kita jalankan Klik Dia Apa namanya Ininya muter Tapi Ngeser-ngoser Pasti Seperti itu Pernah kan Kalau yang gak tau Bingung Jangan dibawa ke bengkel Sayang Butuh Obeng Minas Kita Benjengkan Benjengkan itu apa ya Ini ada Lubang di sini Kita Rentangkan Jadi biar Apa namanya Nah Pokoknya biar Amba Nah gini Nanti sambil kita coba Kira-kira Sudah Ini Sudah nyaman Kalau terlalu kencang Masukannya agak susah Tekan lagi Paketan Jadi biar Kencil Ini ya Tapi kalau Terlalu kecil Nanti Masukkan lubangnya Terlalu lower Kayak tadi Nah Pokoknya Di setel Seperti itu ya Biar gak Ngeser-ngoser Tau ya Ngeser-ngoser Seperti apa Nah ini Settingannya Di sini Settingan Biar Pas Ya sesuai Kenyamanan Aja ya Feeling Kira Nah Oke Bentar Ini kok terlalu lower Saya kencangan dulu Tadi udah bener setelahnya Kalau udah ketemu setelah yang pas Nanti enak Kalau belum Agak susah Nah Oke Oke Saya coba dulu Bentar Saya coba dulu Saya pasang benangnya Jadi cara masang benangnya Ini tuh dari bawah Kalau yang gak tau Ke atas dulu Antena Antena benang ini Kesini dimasukin ya Kesitu Turun lagi ke bawah Masukin ke lubang sini Kelubang Kemudian kita selipkan Ke bagian tension Pengatur tegangan ya Ini ya Jadi Biar gak Apa namanya Nah ini Ada pengatur tegangan Kita puter Seperti ini Ini Kalau tadi Apa namanya Ini yang ngeser-ngoser Dia gak bisa muter Coba saya ceklekan dulu Kita coba Nah udah bisa muter ya Jadi Udah Benar Oh Ternyata kayaknya kurang Kurang kenceng Ininya masih terlalu air Jadi kalau terlalu air Ininya muter Tapi ininya gak mau Apa nanya Gak srek gitu Nah ini perlu digedekan lagi Pokoknya diatur Sampai ketemu yang pas Kita pakai Oh bang aja Filling diongkit-ongkit gitu ya Dibenceng-benceng kan Bentar Kalau nyetel ini memang Agak susah-susah Gampang Tapi kalau udah tau ya Gampang Nah kita coba lagi Muter gak Nah ini udah muter Udah oke Jadi kita sambil kerja Bisa nyetel ini Seperti ini Seperti ini Gulung sendiri Seperti ini Kadang ada Masanya Kita Sudah Atau belum full ya Sudah ini Saya tunjukkan nih Bentar Saya tunjukkan Jadi Dia masih banyak Masih ruangnya Masih banyak Tapi dia udah ceklek duluan Ini ada Setelan otomatis Buat Apa namanya Biar ceklek gitu ya Kalau udah penuh Nah ini setelannya Tapi saya tunjukkan Cara ceklek seperti ini Katakanlah teman-teman Lagi nyepul Seperti ini Terus Ini tunggu bentar Biar full dia Biar agar ini kan Dan mulai penuh Nah Nah Dia nutup Dia apa namanya Bukan nutup apa Ceklek gitu ya Padahal Dia masih banyak Teman-teman Kalau dilihat Dia belum terlalu full Kalau dari sini Kelihatan Nah itu masih banyak kan Benangnya Harusnya masih bisa Diisi lagi Caranya Kita setel Pada bagian ini Oke Kita ceklek lagi Kalau teman-teman perhatikan Dari samping Dari sini Ini Mbak Yu Dari samping sini Biar lihat Dari bawah sini Dari bawah Dari bawah Sampai nunggu Nunggu Nah Oke Dari bawah Turur lagi bisa Nah Ini Kalau di setel Ini ada bau di sini Kalau saya puter Searah jarum jam Dia akan Kalau saya puter Berlawanan Searah jarum jam Dia akan bergerak Ke bawah Lihat nggak Nah Kalau saya puter Berlawanan dengan Arah jarum jam Dia akan ke atas Intinya gini Kalau teman-teman Masih banyak Misalkan masih banyak Tapi sudah jekrek Kita harus puter Berlawanan dengan Arah jarum jam Jadi dia Supaya menjauh Dari gulungan Setelahnya Mending ini Setelah ini Nah Tapi kalau kebalikannya Sudah penuh Tapi dia Nggak jekrek-jekrek Sampai gubet-gubbet Di sini ya Dia nggak ini Nah maka kita puternya Itu ke sini Berlawanan Berlawanan dengan Arah jarum jam Pokoknya Biar dia naik Mepet Saran saya Kalau setelah seperti ini Kita puter dulu Biar naik atas dulu Jangan ke bawah Sambil kita jalankan Kita setel sesuai Keinginan kita nantinya Jadi pelan-pelan Saya jalankan lagi Nah Oh ternyata masih banyak Masih sisa banyak nih ya Masih ada Kita ceklek lagi Ceklek Kita puter lagi Puter Searah jarum jam Biar dia ke bawah Set Satu Dua puteran Coba Kita jalankan lagi Nah Oh udah cukup Segini Ya Kalau kira-kira udah cukup Jadi nanti udah setelan Ketemu setelannya oke Kita bisa langsung coba Pakai yang lainnya gitu ya Jadi ini udah full Misalkan ini udah full Kita bisa pakai gulungan yang baru Seperti ini Ya Kadang-kadang Skocci itu Kalau misalkan beda Beda toko Dia itu Apa beda gitu Dia agak kendor nih Kalau ini agak kencang disini Nah Kalau misalkan Agak kendor lagi Saya mau coba lagi yang ini Ini kok Setelannya beda-beda Kadang-kadang itu Makanya biasanya Kalau beli 10 itu Jangan 1 Beli itu 5 Satu toko ya Satu jenis Jadi setelannya itu Nanti gak rubah-rubah Kalau beda-beda Kadang-kadang Ini beda Nah Saya mau coba lagi Nah Udah cek like sendiri ya Jadi udah agak full Dan kalau terlalu penuh Temen-temen harus setel di bagian ininya Pokoknya Diputer-puter saja Nanti sambil Temukan timing Atau posisi yang pas Ya kotor Minyaknya Belmok Nanti dilap temen-temen itunya Oke Sudah paham temen-temen ya Kalau ada yang kurang jelas Misalkan ada kendala lain Boleh ditanyakan di kolom komentar Insya Allah Akan saya Jawab Sebisa saya Saya bantu ya Demikianlah temen-temen Bagaimana caranya Setting Penggulung Spool ya Penggulung benang Jadi Seperti itu Semoga videonya bermanfaat Kita jumpa lagi Pada pertemuan yang akan datang Saya Sumanto Dari Jamra Studio Selamat belajar Dan berkarya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton